Manusia biasa berbeda dengan Abi Hurel Maka dia menghafal dan lupa Menghafal dan lupa Seperti kita semua Menghafal dan lupa Maka hadis yang dihafal oleh Ibn Umar Hanya 2630 Dan itu sudah Masuk kepada ranking yang kedua Maka ini terutamaan Dari Abdullah Ibn Umar Ada pun dari Sanat-sanat yang Ma'ruf dari para Tabiin yang Riwetkan dari Asahul Asanid Maka seperti Diucapkan oleh Imam Al-Bukhari Menurutku silsilah Kata Al-Bukhari Menurutku Sanat yang paling aku cintai Kepada Ibn Umar adalah Malik An-Nafeh An-Ibni Umar Tulis ya Pantesan kau tidak bisa jawab Karena bengong Kalau bengong Nanti ada Nyamuk Hab Lalu ditangkap Kenyan dengan nyamuk Bukan dengan ilmu Ayo biasakan kau di Pekan baru Tidak pernah nulis-nulis Faidah kayak gini mungkin Biasakan disini Maka Riwayat Malik An-Nafeh An-Ibni Umar Ini adalah Riwayat yang paling Kuat Menurut Imam Al-Bukhari Dan juga Periwayat Ayuh As-Siktiani An-Nafeh An-Ibni Umar Gantinya Imam Malik Dan juga Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari Gantinya Malik Dari Nafeh Dari Ibnu Umar Maka tiga Dari Ibn Umar Dan disana Ada jalan yang lain Az-Zuhri An-Salim An-Abihi Maka dari Ibnu Umar Bukan Nafeh yang menerima Ilmunya Tetapi Anaknya Salim Maka Periwayatan Ibnu Umar Yang paling kuat Antara dua Pertama Maulatnya Bekas maulatnya Nafeh Bekas budaknya Nafeh Maka dia duduk Banyak dengan Tuannya duduk Mengambil ilmu Dari Ibnu Umar Banyak Dan yang kedua Dari anaknya Yang bernama Salim Salim Anaknya Abdullah Ibnu Umar Maka Jalan yang kedua Dari Tabi'in Diambil dari Salim Dari Ibnu Umar Namun Yang paling kuat Periwayatannya Imam Az-Zuhri Siapa nama Az-Zuhri? Hah? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri Ibnu Syihab Maka Dari jalan Imam Az-Zuhri Dari Salim Dari Ibnu Umar Ini juga Jalan yang Paling kuat Kedua Dan yang ketiga Dari siapa? Dari Tabi'in Abdullah Ibnu Dinar Dari Ibnu Umar Yang kebanyakan Dari Abdullah Ibnu Dinar Ini muridnya Imam Malik Jadi ada jalan Yang ketiga Malik An-Abdillah Ibni Dinar An-Ibni Umar Tiga Rui Dari Dari periwayat Dari periwayat Ibnu Umar Indah Siapa saja Tiga tadi Pertama Siapa muridnya Ibnu Umar Kedua Salim Ketiga Bukan Siapa ketiga Abdullah Ibnu Dinar Maka disini Ketiganya Ini semuanya Tabi'in Yang meriwetkan Dari Ibnu Umar Inilah Dari Tiga Yang paling kuat Kemudian Nanti Setelah itu Dari Nafek Yang paling kuat Tiga Malik Ayub Dan Abdullah Apa Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umar Kemudian Dari Az-Zuhri Yang paling kuat Afwan Dari Salim Yang paling kuat Muridnya Az-Zuhri Dan dari Abdullah Ibnu Dinar Yang paling kuat Imam Malik Maka jika kalian mendapati Sanat ini Dari Ibnu Umar Maka Inilah Sanat yang Paling banyak Di Al-Bukhari Dan Muslim Diriwayatkan Maka jika Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Dari Ibnu Umar Kebanyakan Dari sanat ini Yang kembali Kepada Tiga Tabi'in Nafek Anaknya Salim Atau Abdullah Ibnu Dinar Seperti itu Bismillah Kemudian Dari Keutamaan Abdullah Ibnu Dinar Kalau tadi Dari Periwayatan Hadis Kenapa Kenapa kita Dahulukan Keutamaan Periwayatan Hadis Karena Berhubungan Dengan Ilmu Dan Ilmu Ini Yang akan Bermanfaat Bagi dia Kenapa Seperti di hadis Yang diatakan oleh Imam Muslim Dari Abi Hurairah Di antaranya Di antaranya Ilmu Ini kenapa Kita dahulukan Kenapa Pahalanya kepada Abdullah Ibnu Umar Sekarang Di kuburnya Subhanallah Maka Maka Itulah Keutamaan Dari Para Sahabat Yang Menghafal Hadis Maka Kitab Undatul Ahkam Yang ada Pada Kalian Berapa Kali Disebut Ibnu Umar Mungkin Telah Direwati Sekitar Sepuluh Lebih Maka Disini Kembali Pahala Kepada Dia Seluruh Amalan Bani Adam Terputus Kecuali Ilmu Yang Bermanfaat Maka Akan Mengalir Terus Kepada Abi Hurairah Kita Membaca Syihah Membaca Undatul Ahkam An Abi Hurairah Kita Mempelajari Akidah Fikir Nanti Ada Hubungannya Dengan An Abi Hurairah Maka Abu Hurairah Ibnu Umar Mereka Banyak Mengalir Pahala Pahala Di Dalam Majelis Majelis Ilmu Dan Juga Bagi Orang Orang Yang Membaca Hadis Di Perpustakaan Mereka Di Rumahnya Pun Mendapatkan Ilmu Maka Inilah Kenapa Kita Dabulukan Dan Yang Kedua Keutamaan Abdullah Ibnu Umar Dimana Dia Ditaskiah Oleh Nabi Sebagai Seorang Pemuda Yang Baik Seperti Dalam Hadis Yang Mutafakun Alih Diriwayatkan Oleh Kakaknya Siapa Kakaknya Hafsok Masih Putri Dari Umar Yang Merupakan Istri Nabi Berarti Kerabat Indah Yang Muhammad Thomas Apa Kerabat Nabi Muhammad Dengan Idnu Umar Kerabatnya Apa Konakan Atau Sepupu Atau Apa Ada Ipar Kenapa Ada Ipar Karena Nabi Menikah Dengan Hafsok Berarti Tidak Terjebak Maka Disini Hafsok Meriwayatkan Dari Nabi Berkata Kepada Adiknya Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Ina Abdullah Rajulun Solek Hafsok Mengatakan Kepada Abdullah Bahwa Nabi Bersanda Atas Kamu Wahai Adikku Bahwa Abdullah Itu Rajul Yang Solek Abdullah Itu Anak Yang Solek Terjebak Yang Lain Nidma Rajul Abdullah Bahwa Sebaik Baiknya Laki-laki Pemuda Adalah Abdullah Namun Disini Ada Tambahan Jika Seandainya Dia Salat Malam Dan Disini Menjadi Pendalilan Bahwa Salat Malam Penyebab Dari Keutamaan Dan Ini Sesuai Dengan Ayat Banyak Bahwa Lambung-lambung Mereka Jauh Dari Tempat Tidur Maka Di Seperti Gambalan Terakhir Kami Inginkan Perasan Tidur Disini Bangun Jam Empat Kemudian Adan Awal Kemudian Menghafal Merajah Tidak Tidur Salat Dan Salat Itu Sebaik-baiknya Tempat Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Berdoa Dan Merajah Dari Al-Quran Yang Kita Hafal Dengan Salat Maka Disini Ini Merajul Abdullah Ini Poin Pendahilannya Sebaik-baiknya Laki-laki Adalah Abdullah Jika dia Salat Malam Maka Diograpar Iwayat Disebutkan Mulai Dari Sejak Itu Abdullah Ibn Umar Tidak Pernah Meninggalkan Salat Malam Jika Dia Petiduran Maka Dikodok Di Siangnya Indah Kiyafikri Kita Biasa Salat Malam Misalnya Hanya Tiga Ketiduran Boleh Nggak Dibayar Di Siang Hari Boleh Bolehnya Nggak Yakin Beli Boleh Boleh Mana Dalilnya Dibayarnya Berapa Kali Biasa Salat Tiga Kali Berarti Dibayar Berapa Kali Tiga Kali Juga Ini Dibayar Genap Empat Karena Itu Di Dalam Hadith Barang Siapa Yang Ketinggalan Salat Malam Witil Maka Dia Bayarnya Dalam Keadaan Genap Kenapa Makanya Disini Oleh Para Ulama Disebutkan Di Beberapa Hadith Bahwa Maghrib Itu Witirnya Siang Jadi Kita Salat Duhat Berapa Salat Duhat Dua Rekat Boleh Lebih Dapan Rekat Boleh Dibitir Atau Tidak Jadi Sembilan Atau Jadi Sebelas Tidak Jadi Salat Salat Di Siang Hari Itu Genap Nanti Di Akhirnya Dengan Witir Maghrib Itu Pendapat Dari Para Ulama Dan Itu Mengenai Kepada Dalil Di Antaranya Dalilnya Ini Bahwa Nabi Jika Dia Terlambat Ataupun Tertidur Dalam Kedahan Sakit Ataupun Yang Lainya Maka Dia Mengkodok Witir Yang Tiga Atau Yang Lima Menjadi Genap Menjadi Empat Dan Sebagainya Selesai Dari Permasalahan Abdillah Ibn Umar Maka Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadith Ini Dimana Disebutkan Fa'idara Aitumuhu Fasumuhu Jika Kalian Melihat Hilal Bulan Ramadan Fasumuhu Maka Puasalah Pertama Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadith Ini Adalah Masuknya Bulan Ramadan Dengan Melihat Hilal Maka Disini Bantahan Juga Kepada Ahli Astronomi Ahli Perbintangan Ahli Fala Yang Mana Mereka Mengatakan Masuk Bulan Puasa Dengan Melihat Kalender Ataupun Melihat Pergerakan Bintang Dan Sebagainya Maka Ini Adalah Pendapat Yang Salah Apalagi Dengan Mengikuti Kalender Telah Ada Sekarang Kalender Yang Lima Tahun Kedepan Lebaran Ataupun Masuknya Bulan Ramadan 2002 Masuknya Bulan Ramadhan 2023 2024 2025 2026 Sampai 10 tahun Maka Ini Tidak Berlaku Tidak Bisa Kita Mengikuti Kalender Tidak Bisa Kita Mengikuti Ilmu Astronomi Lalu Mengikutinya Bagaimana Dengan Melihat Hilal Pertanyaan Bequation Disini Bagaimana Caranya Caranya Seperti Sekarang Misalnya Kita Selesai Hari 29 Dari Syaban Kita Misalkan Maka Sekarang Malam 30 Maka Di dalam Islam Satu Bulan Hanya 29 Hari Seperti Di hadis Disebutkan 10 Wahakada 10 Wahakada 29 Maka Satu Bulan Itu 29 Hari Lalu Seperti Sekarang Selesai 29 Hari Dengan Malam Ini Heid Abrahman Baid Hada Maka Satu Bulan 29 Hari Selesai Sekarang Malam Ketiga Puluh Selesai Bulan Atau Belum Disini Pada Malam Ini Dilihat Hilal Maka Di Seluruh Tempat Melihat Hilal Ternyata Diketahui Bahwa Hilal Terlihat Ada Terlihat Hilal Bulan Sabit Yang Kecil Dari Bulan Ramadan Masuk Maka Diumumkan Besok Masuk Bulan Ramadan Itu Yang Namanya Dengan Idara Aitumuhu Fasumu Jika Kalian Melihatnya Demirnya Kembali Kepada Hilal Ramadan Maka Puasa Itu Dia Petunjuk Nabi Kemudian Dalam Hadis Akhirnya Disebutkan Fain Guma Alaikum Fak Dirulah Maknanya Jika Tidak Terlihat Di Malam Ini Tadi Kita Selesai 29 Hari Bulan Syabban Anggap Projem Ini Syabban Maka Dilihat Ternyata Mendung Di Semua Titik Matla Dari Hilal Tempat Melihat Hilal Tertutup Semuanya Oleh Mendung 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 Tidak Ada Yang Terlihat Jadi Besok Ramadan Atau Tidak Tidak Usah Ngarang Terlihat Nggak Terlihat Yang Jelas Tidak Terlihat Ya Sudah Ikuti Petunjuk Nabi Apa Fain Guma Alaikum Fak Dirulah Jika Tidak Terlihat Satu Titik Pun Ya Sudah Genapkan Fak Dirulah Bermaknanya Genapkan Syahban 30 Hari Jadi Sekarang Hari Ke 29 Karena Tidak Terlihat Hilal Maka Besok Tetap Syahban Ke 30 Maka Ini Dari Praktiknya Bagaimana Kita Melihat Dari Hilal Kembali Kepada Nas Hadis Fa Idar Ra'itumuhu Fasumuh Jika Kalian Malam Ini Melihat Hilal Maka Besok Puasa Karena Ramadhan Masuk Tanggal Satu Begitupun Sama Ditanya Malam Ini Terakhir Ramadhan Jika Kalian Melihat Hilal Bulan Syawal Sekarang Kita 29 Menunggu Melihat Hilal Ternyata Terlihat Hilal Di Beberapa Pantai Ya Sudah Berarti Besok Hari Id Diumumkan Bahwa Besok Id Berarti Besok Pertama Di Bulan Syawal Maka Haram Berpuasa Semuanya Harus Melaksanakan Solat Id Dan Bergembira Dengan Tidak Boleh Berpuasa Maka Maka Disini Makna Fa'idhar Ra'itumuhu Fa'aftiru Maka Berbuka Tidak Boleh Berpuasa Ini Laku Di Dalam Hadis Ibnu Umar Fa'idhar Ra'itumuhu Fasumu Maknanya Ra'itumuhu Hilal Ramadhan Maka Puasa Fa'idhar Ra'itumuhu Jika Kalian Melihat Hilal Juga Sama Laputnya Namun Maknanya Hilal Syawal Maka Fa'afdiru Berbuka Fa'idhumuhu Fasumuhu Fasumuhu Jika Tertutup Hilal Maka Genakan Dengan Tiga puluhan Perhatian Disini Ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala'al Fasumuhu Fasumuhu Disini Laputnya Tidak Begitu Jelas Maka Fasumuhu Apa Makna Fasumuhu Maka Kita Katakan Laput Yang Tidak Jelas Ini Di hadith Yang Ada Di Undah Ini Fasumuhu Itu Bisa Dijelaskan Dengan Riwayat Riwayat Yang Lain Maka Kita Sebagai Ahlul Hadith Ahlul Sunnah Mengumpulkan Riwayat Riwayat Untuk Menjelaskan Riwayat Riwayat Yang Kurang Jelas Kepada Yang Jelas Maka Di Riwayat Yang Ada Di Undah Al-Aqam Fasumuhu Apa Maknanya Disini Fa'idahnya Kita Kumpulkan Riwayat Riwayat Maka Telah Datang Riwayat Dari Sohabat Yang Lain Yang Lebih Memperjelas Maknanya Contohnya Di Riwayat Abi Hurel Dan Disini Tidak Dimasukkan Al-Aqam Karena Dia Hanya Berkesendirian Diriwayat Oleh Imam Muslim Diriwayat Abi Hurel Jelas Jelas Jika Kamu Melihat Hilal Syawal Maka Berbuka Tidak Boleh Puasa 29 Hari Ini Besok Melihat Hilal Syawal Maka Besok Hari Tidak Boleh Puasa Kemudian Disebutkan Di Hadis Penjelasan Dari Kalimat Fakdirullah Di Hadis Mutafakun Aleh Dari Ibnu Umar Ini Dia Penjelasannya Jika Tidak Terlihat Hilal Karena Mendung Maka Berpuasalah 30 Hari Kalimat Ini Lebih Menjelaskan Dan Begitupun Tadi Jika Kalian Dibulang Sabar Melihat Hilal Rahmat Maka Puasalah Jika Jika Kalian Tidak Melihat Hilal Puasa Maka Genatkan Syabah Kamu Tetap Berbuka 30 Paham Ya Maka Hadis Saling Menguatkan Dan Saling Menjelaskan Dengan Riwayat Yang Lain Saling Menguatkan Tadi Saya Bilang Seperti Hadis Ibnu Abbas Yang Diriwayatkan Abu Daun Dan Yang Lainnya Tentang Permasalahan Tukad Dimu Tadi Kita Bilang Senatnya Doif Di senatnya Ada siapa Simak An Ikrimah Kalau Simak Saja Antum Sebut Salah Karena Simak Hasanul Hadis Namun Simak An Ikrimah Khusus Priwayatkan Simak Yang Hasan Meriwayatkan Dari Ikrimah Didoifkan Oleh Para Ulama Karena Mutwarib Karena Guncang Maka Hadis Ini Jadi Kuat Karena Hadis Abu Hurairah Yang Mutafakun Aleh Tadi Kami Sebutkan Begitupun Disini Hadis Hadis Yang Diriwayat Menjelaskan Riwayat Ibnu Umar Itu Tadi Hadis Abu Hurairah Disana Juga Ada Hadis Ibnu Abbas Dan Hadis Ibnu Abbas Ini Pun Berkesendirian Imam Muslim Yang Lapetnya Sama Mempunyai Faidah Menjelaskan Fa'in Udmiya Alaikum Fa'ab Milul Iddah Maknanya Jika Tidak Terlihat Hilal Fa'ab Milul Iddah Disempurnakan Digenapkan Menjadi Tiga puluh Hari Jelas Apa Tidak Riwayat Ini Jelas Bahwa Yang Dieningkan Fak Dirulahu Ditafsirkan Di hadis Abi Hurairah Diriwayat Muslim Dan Ibnu Abbas Diriwayat Muslim Maknanya Fak Dirulahu Adalah Agar Ditambah Menjadi Tiga puluh Hari Bismillah Alhamdulillah Maka ini Fa'idah Dari hadis Yang Kedua Dan Fa'idah Dari hadis Yang Kedua Dari Ibnu Umar Ini Pun Ucapan Ucapan Idar Aitumuhu Fasumu Jika Kalian Melihat Hilal Ramadan Wajib Bagi Kalian Puasa Disini Menjadi Pendalilan Bahwa Puasa Ramadan Wajib Puasa Ramadan Wajib Dari Dalil Tiga Al-Quran Kedua Sunnah Ketiga Ijmat Adapun Kita Sekarang Membahas Hadith Ibn Umar Ini Dari Pendalilan Sunnah Wajib Kuasa Ramadan Mana Wajah Pendalilan Kalimat Fasumu Jika Kalian Melihat Hilal Ramadan Fasumu Poin Pendalilannya Sumuh Apa Iropnya Fi'lun Amr Dan Diim Bil Usul Memberikan Makna Wajib Bagi Kalian Untuk Berpuasa Maka Ini Dari Pendalilan Kewajiban Berpuasa Di Dalam Hadith Ini Kalimat Fasumu Maka Wajiblah Berpuasa Kemudian Di Dalam Al-Quran Mana Pendalilannya Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum La'an Lakum Tatakun Di Al-Baqarah Ayat Berapa 183 Maka Disini Disebutkan Kutiba Alaikum Siyam Kalimat Kutiba Di Ilmi Usul Memberikan Makna Wujibah Aw Furidah Maka Diwajibkan Puasa Bagi Kalian Kemudian Pendalilan Yang Lain Di Dalam Ijma Maka Pendalilan Ijma Telah Dinukilkan Oleh Para Ulama Bukan Satu Saja Banyak Dari Para Ulama Bahwa Puasa Rahmaton Hukumnya Wajib Ijma Dari Kau Muslimin Penukilan Ijma Diantaranya Oleh Imam An-Nawawi Isyarah Muslim Ibnu Abdelbar Di kitabnya At-Tamhi Ibnu Taimiyah Di majmuk Al-Fatawa Ibnu Hazm Di marati Bin Ijma Dan Juga Al-Ijma Ibnu Mundir Dan Yang Lain Kemudian Kita Masuk Kepada Hadis Yang Ketiga Atau Kita Cukupkan Saya Cepet Agar Panas Agar Demang Kita Cukupkan Disini Wajazakum Allahu Khairah Wabarak Allahu Fi Ilmikum Hamdulillah